Intro Inilah Mud Mahmudin, 37 tahun, warga kampung Cipeles, RT 02, RW 01, Desa Neglasari, kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat yang menderita radang mata. Mood tadinya normal bisa melihat, karena ada debu yang masuk ke matanya, akhirnya mood tidak bisa melihat sampai saat ini. Sudah 3 tahun menderita kebutaan yang menurut dokter diagnosa radang mata, karena terkendala biaya, pengobatan pun tidak bisa dilanjutkan. Mood Mahmudin mengharapkan bantuan dari para donatur untuk mengobati matanya yang mengalami kebutaan, agar matanya bisa kembali melihat seperti sedia kalah. Meski begitu, mood sendiri sangat berharap kesembuhan kedua matanya bisa melihat kembali meski kini biaya untuk pemeriksaan dan berobat sudah tak punya lagi. Sudah 3 tahun, awal mulanya itu seperti apa? Seperti kekebulan, kekebulan gimana? Sampai ada angin gitu, ada yang masuk. Terus sudah ke dokter? Sudah. Kalau dokter gimana? Katanya radang. Radang mata? Iya. Tapi, untuk saat ini sudah berobat kemana? Sudah ke puskesmas. Cuma berobat jalan gitu ya? Iya. Kendalanya apa? Biaya, nggak punya biaya. Harapan mood, pemerintah maupun dermawan bisa membantu meringankan beban dirinya untuk mengobati kebutaan. Dari Limbangan, Garut, Jawa Barat. Henrik Garut 60 Detik melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.